Ini buahnya cukup lumayan bagus dan besar-besar sekali Panjang-panjang lagi, mulus kawan-kawan Ini merupakan tanaman cabai merah besar dengan varietas pilar Jadi khususnya hari ini kita akan melakukan pemetikan pertama Nah mengapa kita melakukan pemetikan di mana buah cabai ini masih berwarna hijau Jadi sebenarnya cabai merah besar itu bobotnya lebih berat berwarna hijau Ketimbang yang sudah tua kawan-kawan atau yang sudah berwarna merah Walaupun dari segi harga lebih murah yang berwarna hijau seperti ini Tapi menang di beratnya kawan-kawan Nah seperti ini buahnya, sangat lebat sekali, luar biasa Dan di tempat kita ini juga karena setiap hari sudah mulai hujan Sangat deras sekali, ditakutkan dalam kondisi cuaca yang ekstrim seperti sekarang Yaitu hujan terus-menerus Buah cabai, khususnya cabai merah besar seperti ini Biasanya sangat mudah diserang oleh namanya busuk buah Itu yang terjadi secara umum untuk varietas cabai merah besar seperti pilar seperti ini Nah disini juga ini buahnya Lumayan bagus dan sangat-sangat besar Jadi bobotnya luar biasa sekali kalau cabai merah besar itu sangat berat Kita akan melakukan pemetikan Jadi sangat panjang dia seperti ini Mungkin ini sudah ada 15 cm panjangnya ini, kurang lebih Kita ambil yang besar-besarnya saja Seperti ini Jadi kalau memetik buah cabai merah besar seperti ini, yang hijau ini Sangat cepat sekali dapat per kilonya Karena mungkin hanya beberapa biji ini sudah dapat 1 kg Berbeda kalau kita melakukan pemanenan cabai rawit Seperti ini Ini berapa biji saja sudah segini Tiga biji saja sudah segini Sangat berat Wah itu ada jatuh dia Sangat bagus sekali Ini masih ada Oke ini tuh Jadi sangat hijau sekali buahnya Sangat bagus Kalau dari segi pertumbuhan Tanamannya sangat hijau sekali Seperti ini Dan kita melakukan penyeprian Interpal itu 7 hari sekali Dengan menggunakan Asam amino Ya kita-kita menggunakan Premino Ini merupakan Asam amino Dan pupuk cair protein Sangat bagus sekali Sedangkan untuk kocor Dimana buahnya Agar aman Agar bobotnya semakin berat Kita menggunakan Asam humat Plus kalium Kita memakai impresol Nah kita rolling dengan Kalbopit juga kawan-kawan Yaitu kalsium boron Jadi dengan Melakukan penyeprian Dengan asam amino Dan melakukan pengocoran Dengan asam humat Di lubang tanam Buah cabai menjadi Berkualitas sangat bagus sekali Sangat hijau dia sini Ini buahnya Lumayan bagus Ini lumayan banyak Ini masih kecil-kecil Nah ini Belum kita petik ini Sangat besar buahnya Luar biasa sekali Seperti ini Sedangkan untuk mencegah Daripada jamur Kita juga melakukan penyeprian Dengan menggunakan Koper WP Kita rolling juga Dengan fungisida Bistromil Jadi tanaman cabai aman Dan Untuk menghindari Layupusarium Kita juga melakukan Pengocoran Dengan menggunakan Biosigma Tricoderma Jadi Biosigma Tricoderma ini Sangat bagus sekali Di aplikasikan Untuk tanaman Nah interval pengocoran Kita lakukan 15 sampai 20 hari Sekali Jadi Dari bawah terlindungi Dari atas terlindungi juga Makanya Aman dari serangan jamur Layupusarium Ataupun busuk daun Itu disana Ada tukang petiknya Sudah kawan-kawan Di sebelah sana Kita juga minta Bantuan kepada Kawan-kawan Atau tetangga Untuk melakukan Pemetikan hari ini Ya walaupun Hasilnya tidak Nanti terlalu banyak Karena ini baru buah bawahnya Ini juga menjadi Salah satu pertanyaan Yang sering sekali Kita dapatkan Nah untuk Mengendalikan Lalat buah Karena ini juga Banyak sekali pertanyaan Kita jawab juga Sekarang kawan-kawan Kita menggunakan Insektisida Banaktip Demetwat Seperti mereknya Kita memakai Destan Kita rolling dengan Acepat Seperti menggunakan Dapat Dan Prepenopos Seperti menggunakan Kurakron Nah itu yang kita lakukan Interpal Tiga hari sekali Jadi karena Cabai merah besar itu Sangat rentan Biasanya serangan Lalat buah Makanya kita melakukan Penyeprian Pengendalian Lalat buah Interpal Tiga hari sekali Jadi dengan Rutin Melakukan Pencegahan Untuk lalat buah Jadi tanaman cabai Atau buah cabainya Bisa normal Seperti ini Sangat luar biasa Sekali Lumayan bagus Ini bunganya Masih banyak Ini kawan-kawan Masih kecil-kecil Di atasnya Masih banyak sekali Di sini juga Mantap ini Buahnya Jadi sebentar aja Metik Sudah dapat Segini Satu ember Ini Buahnya Mantap Ini kawan-kawan Jadi besar-besar Sekali Jadi hanya Berapa biji Sudah satu Genggam Seperti ini Jadi Bobotnya Sangat berat Sekali Luar biasa Ini Sudah penuh Ini Ini baru dapat Satu karung Kita angkat langsung Digubuk Ditakutkan Nanti hujan Karena dari tempat kita Musim hujan Ini beratnya Kurang lebih Baru 37 Hampir 40 kg Kalau sekarung Lumayan Kita belum selesai Metiknya Selamat menikmati Terima kasih.